Baik, ada pertanyaan, kalau nikah dua, haruskah suami dapat izin dari istri pertama, kalau menurun negara Indonesia ya? Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974, pegawai negeri sipil atau TNI Polri, wajib kalau mau nikah dua minta izin sama istri pertama. Tertulis, kalau istri pertama gak mengizinkan, dia dipecat. Tapi itu untuk pegawai negeri dan TNI Polri. Kenapa? Negara gak mau bayar dua istri, mahal. Satu istri aja, sujangannya susah. Negara kita negara miskin. Dan itu undang-undang negara wajib ditaati. Pegawai negeri yang tidak mentaati itu berdosa. Karena taat pada hukum negara kan wajib. Kenapa dia mau jadi pegawai negeri? Kalau dia mau, kan dia sumpah untuk taat pada aturan pegawai negeri. Berdosa dia kalau nikah, gak tahu istrinya kalau dia pegawai negeri. Jangan kita bawa-bawa agama lagi, ah unruh ke wakama kan boleh walaupun saya pegawai negeri. Anda pegawai negeri sudah sumpah. Sumpah Anda wajib Anda taati. Dan negara Anda itu menyantuni Anda. Kan repot negara kalau dua istri. Anaknya berapa? Kecuali izin. Kalau izin itu sudah selalu baik negara itu. Kalau izin tertulis negara mau juga menikahkan. Cuma negara gak mau menanggung istri dua. Gak ada tunjangan itu istri kedua dan anak dari istri kedua gak ditunjang oleh negara. Gak dianggap anak negara. Gak dianggap anak negara tetangga. Itu undang-undang negara kita. Nah kalau dia bukan pegawai negeri sipil, Tidak ada urusan. Dia nikah gak perlu istri pertama tahu. Tidak saran. Jadi dia nikah tanpa setahu istri pertama. Asal ada walinya, ada dua saksi, ada hijab kabur. Dan dia bayar mahar. Sah nikahnya itu tanpa sepengetahuan istri pertama. Tapi, nah itu bukan ada tapi. Dia bisa jatuh ke dalam dosa karena jadi pembohong. Nanti istri nanya, di mana Pak? Tur nih. Turu kono turu kini. Besok tanya lagi, Bapak kemana sih? Bapak gak pulang nih dua hari. Turba. Turba apa sih? Turu bareng. Repot kan jadi boho. Membohong. Yang kedua yang bahaya tahu. Ketika suami mati, Istri kedua datang bawa anaknya minta warisan gak dikasih. Mana buktinya kau istri? Kamu kawinnya kawin siri kok. Kawin rahasia saja gitu gak pakai surat. Anal tapi berdosa. Habis haram. Haram karena akibatnya itu. Jadi pertama istri kedua gak dapat warisan. Anak istri kedua gak dapat warisan. Karena gak ada surat, Anak istri kedua mengurus pasport juga gak bisa. Oh banyak sekali kerempuan. Makanya Majelisulama mengatakan, Istri kasih diri jatuh haram. Walaupun kalau memenuhi syarat rukun bisa sesah, Tapi bisa haram. Terlalu banyak kerugian yang diterita oleh istri kedua. Saya gak menyarankan ikat sini. Kalau mau nikah, terang-teranganlah nikah. Pakai surat. Gentleman. Abrahani kena jewe remus itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.